Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru Yang mana malam hari ini cukup bervariasi untuk pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman Boboto Dan juga masih ada hubungannya dengan ulasan tadi malam ya untuk laga Dewa United menghadapi Persib Bandung tadi malam Nah ini langsung kita mulai saja yang pertanyaan pertama teman-teman ditanyakan Kang kok saya masih muter-muter aja untuk pembelian tiket melawan Arema Jadi di aplikasinya masih ada yang salah, ada yang salah gitu ya Nah ini sebetulnya sudah saya bahas sedikit tadi pagi, di video tadi pagi Bahkan mungkin ya yang pertama kita bahas gitu ya mengenai tiket, ada kenaikan dan lain sebagainya Nah ini saya coba jelaskan sedikit lagi karena kasihan buat teman-teman yang pengen nyetadion Tapi kok nggak dapet gitu ya tiketnya atau ada hese Nah ini kita bahas lagi teman-teman ada dua yang harus dilakukan oleh teman-teman Boboto semua Yang pertama ini kalau yang belum update per hari ini Persib Bandung sudah melakukan update sistem Persib Apps gitu ya Jadi buat teman-teman yang belum update mangga langsung di update saja di App Store-nya Lalu nanti masuk lagi ke menu pembelian tiket gitu ya Nah nanti kalau yang belum di update biasanya ketika masuk Persib Apps itu pas klik beli tiket biasanya ada yang salah Ada yang salah atau harus verifikasi ulang Jadi akun Anda belum terverifikasi gitu lah kurang lebih untuk kalimat dari Persib Apps-nya gitu ya Jadi kalau masih ada yang begitu silahkan di download atau di update lah Jadi jangan di hapus langsung di update saja Dan nanti kalau sudah yang di update Nah ketika masuk ketika klik menu beli tiket disitu nanti keterangannya harus nunggu Jadi ada waiting timenya gitu ya Nah ini yang masih menjadi masalah terutama teman-teman mengenai Persib Apps Atau mengenai ya apa kemudahan membeli tiket Jadi disini yang akan kita bahas sedikit atau tambahan dari video tadi siang teman-teman Yang mana memang beberapa waktu yang lalu kan kita pernah tahu lah Atau kita sudah tahu sama-sama masuknya susah gitu ya Bahkan ketika mau beli tiket saja selalu tidak loading gitu ya Selalu tidak bisa masuk bahkan ke sampai ke menu pembayaran pun susah Nah ini akhirnya mungkin manajemen memberikan beberapa akses Jadi yang lebih didahulukan yang mempunyai membership atau planet persib dulu Jadi kalau kemarin yang punya planet persib, yang punya membership atau yang tidak punya keanggotaan apapun Ya dimasukkan satu jalur istilahnya tuh Jadi memang mungkin rada pabulit di jalur itu Sehingga ya kalau yang membership ya langsung diberikan diskon pada saat beli gitu ya Jadi ada diskon awal, diskon yang memang sudah tertera dari 20%, 10%, 5% gitu ya Tergolong untuk yang membershipnya Nah kalau sekarang jadi satu jalur itu dibagi tiga teman-teman Nah makanya kemarin ya saya coba tuh waktu tadi malam ya Pas kosong-kosong jam 7, eh jam 7 atau jam 12 atau jam kosong-kosong lah tadi malam Itu memang sebelum saya update aplikasi Ya harga ya masih loading terus tidak keluar Setelah update aplikasi baru memang ada kenaikan harga gitu ya Jadi jangan kaget memang untuk harga di saat-saat untuk pertandingan khusus Atau memang bisa disebut Big Mets Atau ya memang pertandingan yang agak tensi panas lah Itu melawan Arema, Persija, Persebaya maupun beberapa tim lain yang dianggap Big Mets Ini memang bisa dinaikkan ataupun ya tetap gitu ya harganya Jadi untuk musim ini kemungkinan ya tetap harga yang dipatok paling mahal Rp125.000 Untuk Tribun Ekonomi Utara, Selatan, dan Barat gitu ya Jadi kalau memang eh Utara, Selatan, dan Timur Buntan Kalau untuk VIV Barat dan VIV Utama itu memang ya agak sedikit berbeda Jadi kalau untuk Utara, Selatan, Timur Harga paling murah untuk musim ini secara keseluruhan Rp125.000 Dan harga termahal untuk partai-partai Big Mets itu Rp150.000 Namun kalau memang yang melawan Persija ya bisa jadi ya lebih mahal ya Kita nggak tau lah nanti kebijakan manajemen bagaimana Karena begini teman-teman Untuk yang aplikasi ini tadinya satu jalur dibagi tiga jalur Jadi jalur yang pertama antrian paling yang didahulukan itu Untuk yang punya planet Persib Lalu jalur dua yang punya membership Baik yang biru maupun yang putih Dan saya masuk yang putih ya teman-teman Kalau yang jalur tiga buat teman-teman yang memang tidak memiliki keanggotaan apapun Jadi memang yang tidak memiliki keanggotaan ini Ya relatif untuk waktu nunggunya lebih panjang Saya waktu malam itu jam setelah update ya mungkin sekitar jam 1.30.02 lah Itu masih waktu tunggunya 2 jam 36 menit Bayangin aja masa ia harus nungguin di depan HP gitu ya 2 jam 36 menit kan nggak mungkin gitu ya Jadi ya tadi saya coba lagi masih 16 menit Jadi waktu tunggu 16 menit nah ini ya apakah memang full yang membeli tiket Arema Atau Persib menghadapi Arema nanti apakah full atau tidak Jawabannya tidak teman-teman karena ini bukan menentukan antrian yang banyak Tapi di apa ya istilahnya itu bahasa IT nya itu ya dipisah-pisah lah jalurnya gitu ya Jadi antrian umum yang lebih banyak mau beli Justru yang tidak punya membership makanya dikasih antrian gitu ya Tapi kalau yang punya keanggotaan baik itu planet Persib maupun membership biru atau putih Itu biasanya antriannya lebih singkat teman-teman Jadi mungkin hitungan menit berapa menit 5 menit 6 menit sudah bisa membeli gitu ya Walaupun memang ada antrian tapi jauh relatif lebih pendek untuk jangka waktu tunggunya Ketimbang penonton yang umum yang tidak mempunyai keanggotaan itu Belasan menit sampai zaman gitu ya untuk beli tiketnya Namun ya inilah pilihan yang sudah dipakai untuk pembelian tiket besok melawan Arema gitu ya Oleh PANPEL tentunya jadi mudah-mudahan kedepannya punya solusi yang lebih efektif lagi Karena kan ya biar nggak kosong banget lah gitu ya Untuk supporter yang inginnya stadion juga biar lebih rame ya gimana lah Mangga itu mah buat manajemen Persib dipikirkan bagaimana caranya menarik Teman-teman supporter Persib Bandung lagi agar memenuhi stadion si Jalakarupat Itu yang pertama pertanyaannya Yang kedua ini masalah pemain timnas katanya Untuk menghadapi Arema nanti apakah masih bisa main Dimas Rajat dan Kevin Ray Mendoza Nah ini ada dua hal yang berbeda Tentunya kalau memang Dimas Rajat dan Kevin ya masih tetap bisa main ya Jadi semua pemain Persib yaitu yang dipanggil timnas memang masih bisa membela Arema dulu Eh pun kan membela Persib Bandung menghadapi Arema Setelah itu baru mereka ke jalurnya masing-masing Kalau Dimas Rajat langsung bergabung nantinya TC dengan timnas Indonesia Senior Untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia Sedangkan Kevin Ray Mendoza itu langsung bersama dengan timnas Filipina Untuk menghadapi turnamen Piala Merdeka di Malaysia Nah ini jadi apa kedua pemain itu masih bisa ikut dulu menghadapi Arema di hari Minggu mendatang teman-teman Nah kalau untuk pemanggilan timnas kenapa hanya Dimas Rajat saja Kenapa tidak ada nama Maklok, Edo yang biasanya dipanggil gitu ya Lalu ada Rahmat Irianto Nah ini kabar yang beredar katanya untuk Sintayong walaupun masih memerlukan pemain Karena beberapa pemain tidak bisa dipanggil karena ya apa klubnya perlu jasa mereka Jadi ya pilihannya kemungkinan ini harus nunggu dulu untuk finalisasinya apakah memang benar-benar Pemain yang dipanggil ini tidak bisa Jadi istilahnya itu apa ya Panyesaan lah nanti kalau memang udah nggak ada baru dipanggil pemain persif yang lainnya Tapi selama masih bisa ada yang lain pilihannya ya yang lain gitu ya Tapi kalau untuk striker ya mungkin hanya Dimas Rajat saja yang dipanggil dan juga Ramadan Sananta gitu ya Jadi ya mudah-mudahan lah ada lebih banyak pemain persif makanya kemarin disindir oleh Bojan Hodak gitu ya Sintayong sebetulnya pemain persif juga semuanya layak masuk timnas Karena kita ya sudah juara kita juga punya kualitas Karena tapi ya mungkin beda persepsinya mungkin ya Bojan Hodak dan STY Baik teman-teman yang ketiga ini mengenai pertandingan semalam Kan tadi di video tadi siang kita pernah bahas atau kita sempat bahas Kita harus tanya ketika Bojan Hodak memang mengganti David da Silva itu karena apa Nah ini sudah ada jawabannya Ternyata ini satu hal yang memang apakah luput dari pengawasan tim dokter Atau pengawasan ofisial persif Bandung Jadi David da Silva ini bukan cedera kaki Bukan cedera apa ternyata cedera atau mengalami masalah di bawah perutnya Menurang mah apa istilahnya tuh Kalau habis makan lulumpatan non seel gitunya Nah gitu lah jadi rada seel karena di bawah perut Jadi ini apakah memang masalah makanan atau pola makan atau bagaimana Jadi ini yang menyebabkan Delfino waktu melawan PSBS Dia kan tidak bisa tampil karena ya itu ada masalah makanan Mungkin ya karena jadi sakit perut lah gitu ya Nah ini David da Silva pun sama di bagian bawah perut Ya mungkin lambungnya atau bagaimana gitu ya Jadi ini juga ya termasuk ringan kata Bojan Hodak Ya masih bisa diturunkan melawan Arema Tinggal ya rekomendasi dari tim dokter saja Bagaimana hasilnya harus ada sedikit diperiksa dulu lah Karena kalau memang sanggup ya main gitu ya Dengan Persib melawan Arema Tapi sepertinya main teman-teman karena ini bukan yang serius Hanya ya itu masalah apa seel itulah Jadi ya harus diperhatikan lagi lah Mau makan apa atau sebelum pertandingan kan Biasanya ada pemberitahuan lah harus gimana harus gimana gitu ya Mungkin ini ya mungkin sedikit luput dari tim pengawasan gitu aja teman-teman Jadi tidak ada masalah yang serius Hanya yang absen kemungkinan masih Beckham Putra absen Mark Locke masih 50-50 dan juga kalau David da Silva Insya Allah sudah bisa main lah gitu ya Jadi ya evaluasi yang teman-teman suarakan Mungkin bagian pertahanan dan lini tengah juga Ya mudah-mudahan bisa didengar oleh Bojan Hodak Sehingga ya ada perbaikan di dua lini itu teman-teman Baik mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia Sampai jumpa Terima kasih.